Terima kasih. 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 tetap dagang sesuai aturan Bapak Ibu, tadi udah dijelaskan oleh Pak Indah, aturannya ada ya gak boleh disini, harus begini dan seterusnya, kalau berdagang secara bebas, secara liang, mudah tapi dengan apa resipunya, pertama gak akan diakut oleh teraktif yang kedua, dari pihak panitia akan memberikan peringatan, eh itu gak sesuai aturan, harusnya jual binda air, kok jual mie lain, dan seterusnya dan akhirnya apa, akan dicabut ditarik, yang rugi Bapak Ibu sekalian, artinya tidak amanah tidak bisa dipercaya bisa dipercaya Bapak Ibu sekalian? siap menjalankan amanah? ya, kita lanjut yang kedua, mengapa kesempatan ini penting bagi hidup Anda? yang kedua, ini adalah peluang untuk mesejahterakan keluarga Bapak Ibu sekalian kita tahu sekarang mungkin tatangan terbesar masyarakat Indonesia adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan masih terbatas, sekarang Bapak Ibu mendapatkan peluang usaha, mendapatkan pekerjaan nah ini adalah kesempatan untuk persenjataan keluarga jadi yang pertama, harus niat ya orang kalau yang Islam juga ketika sholat kan harus niat kan Bu gak bisa sholat begitu aja kan usaha juga punya niat, tapi niat yang kuat yang niatnya adalah kalau laku ya syukur, kalau gak laku ya udah ya, gak kuat gak akan tercapai kayak gitu kedua, wirah usaha Bapak Ibu gini-gini nih ya menjadi majikan bagi diri sendiri artinya menjadi tuan bagi nasib Bapak Ibu sekalian sendiri kalau Bapak Ibu rajin, tentunya hasilnya ke Bapak Ibu sekalian kalau males, seputus aja tidak akan ada hujan atau hujan mas turun dari langit artinya kita menentukan nasib kita mau sukses, tergantung kita mau gagal, yaudah orang-orang saja mandiri mandiri, mandiri aja berdikari kemudian menjadi pahlawan keluarga mungkin selama ini kita diabaikan kita kurang berperan ini ada ungkapan from zero to hero dari bukan apa-apa menjadi andalan semoga kalau Bapak Ibu terius diri doa Tuhan usaha diberkah ini akan menjadi tumpuan ya, usaha untuk keluarga jadi motif bahwa Bapak berjuang untuk keluarga ini betul-betul harus ditanamkan Bapak Ibu sekalian ini bukan sekedar ah, dapat berobat yaudahlah berdagang kalau laku ya mungkin bisa beli handphone baru kalau nggak laku ya yaudahlah jangan ya, tekadkan nah, makanya yang saya bilang ada suatu waktu pasti Bapak Ibu akan down turun misalnya penjualan turun oh, saat ini kok sedikit banget yang beli ya sehingga motivasinya turun nah, sampai ada kepikiran yaudahlah berarti jualan aja jadi jualan susah ya nah, ketika kepercayaan diri turun ketika semangat turun maka tacakkan di pikiran Bapak Ibu bayangkan orang-orang yang Anda kasihi yang mengharapkan Anda untuk berhasil buka wajah-wajah dari istri anak suami orang tua itu akan melecutkan semangat kita itu mengingatkan kembali kita itu berdaya untuk apa bukan sekedar untuk beli rokok tapi untuk apa untuk menakahi istri untuk menyesekolahkan anak-anak dan itu harus menjadi motivasi bagi kita insya Allah orang yang berjuang untuk orang tua untuk istri untuk anak akan lebih dirigoi pada oleh Tuhan dibanding kita berdagang dengan niat untuk sehanya seneng-seneng diri sendiri siap untuk memperjuangkan keluarga dan yang ketiga semangat juang patima untuk terus maju kenapa semangat juang patima ingat tahun patima bapak ibu para pejuang para kita punya sebuah yang adalah berdeka atau mati nah ini yang harus ditularkan atau ditelarikan oleh kita dapat kesempatan emas berobat untuk mesejahteraan keluarga jadi kita harus punya prinsip adalah berhasil atau saya tidak bisa mesejahteraan keluarga harus ada niat berjuang intinya katanya berjuang punya mimpi besar untuk sukses tadi disambutan ibu Liatira Harjo Bu Cikta udah bilang semua dimulai dengan nol belum gak ada orang sukses itu udah tiba-tiba sukses gak ada semua mulai dari bawah yang mulai dari gelomba kemudian bisa buka kedai akhirnya buka resto jadi punya mimpi besar mimpi sekalian jangan harap gini semoga tahun depan apa berobak saya masih bisa jalan jangan moga-moga berobaknya bisa jadi 2 3 bisa jadi kedai mimpi mimpi itu harapnya yang membuat kita hidup kalau cuman sekedar mau apa menyambung dari hari ke hari kita kurang motivasinya semoga lihatkan bahwa berobak ini bisa menjadi ladang buat kita untuk membuat anak kita bisa sekolah lebih tinggi ya amin bisa membuat kita insyaallah menghajikan orang tua amin orang yang rasa ya nah jadi mimpi besar harus dijaga tantangan menjual produk baru karena kita juga sudah ada proyek percontohan jadi kita tahu tantangannya apa mungkin orang kenalnya adalah mie tertentu ya yang sangat terkenal loh ketika kita jual midaai orang bilang ini apa ini nah ini tantangan ini pertama mungkin dari sedi nama ya midaai orang akan tanya ini halal gak? Bapak ibu harus yakinkan bahwa itu udah halal ya midaai jadi kemudian semua itu tergantung pemikiran Bapak ibu kita apakah ini kalau kita anggap itu sulit akan sulit kita anggap ini mudah ini akan jadi peluang justru karena produk baru maka persaing kita sedikit ya kan kalau kita berdagang sebelah kita sama jualannya persis bakso ya bakso buahnya sama kan persaingan berat tapi karena kita di bagian jual lebih sehat ya orang belum tahu peluang Bapak ibu sekalian jadi ini kita harus punya optimisme bahwa ini peluang kenapa orang selama ini kalau bilang makan mie kurang sehat anak kecil jadi gendut ya jadi apa kurang gizi tapi ini beda bilang ini adalah disehat tanpa MSG MSG itu apa ya recil ya tanpa pengawet bayangkan itu bagus kalian jadi lihat kita makan tapi sehat banyak orang makan jadi sakit bener gak Bapak ibu saya ini orang ini asam murah coba saya nakal sedikit sedikit makan kikil makan kotak udah langsung sakit jadi makanan itu sebetulnya bisa pakai dua akibatnya pertama menjadikan penyakit kalau kita makan sembarangan termasuk makan yang tidak sehat tapi bisa juga kalau kita makan yang sehat menjadi sumber energi kita untuk berbuat kebaikan kulit pantang menyerah tangguh dan tahan batik pastilah dimana-mana yang namanya usaha tantangannya besar orang kalau dilihat dari pelituman mungkin yang mulai usaha baru satu dari sepuluh yang berhasil yang sembilan kenapa sembilan ini cepat putus asa baru seminggu sepi aja udah gak cocok kayaknya saya cari ganti itu aja itu saya ngelamat kerjaan aja susah jaman sekarang dapat peluang seperti ini dibuang begitu saja jadi penting yang namanya adalah kulit pantang menyerah tangguh dan tahan banting ya tahan banting kok nanti punya masalah jangan cepat putus asa ya dalam hidup ini kan hidup kan sulit memang yang penting kita punya kekuatan untuk menghadapinya jangan meluh tapi inisiatif cari jadwal atau solusi atas masa yang dihadapin kok kok lakit sedikit cari akal gimana cara supaya pelanggan lebih banyak promosinya gimana semua tergantung ibu bapak apakah kita cuma nunggu gawang atau jemput bola harus inisiatif karena bapak ibu bisa laku tergantung bapak ibu dan semata-mata bahwa mengharapkan wah ini usaha baru moga-moga dapat rejeki noplek orang-orang pada datang susah seperti itu harus ada usaha dari bapak ibu sekalian apa bisa promosi dari mulut ke mulut ke tetangga ke keluarga kan orang yang bapak ibu coba perhatikan ya kalau kita mau makan ke kedai atau ke warung ke restoran ada dua nih pilihannya ya misalnya satu restorannya rame banyak potongnya banyak mobil yang satu kosong kita pilih yang mana? datangnya agak kosong atau rame? rame jadi itu mesti diakalin bapak ibu kalau belobaknya kosong ini orang yang mau beli agak males jangan-jangan gak enak jangan-jangan mahal tapi kalau diakalin ayo buat promosi di keluarga tetangga kasih diskon orang-orang akan orang-orang akan dibeli ke bapak ibu makanya pintar-pintar lah menjual nah yang terakhir adalah yakin berhasil semua tergantung pikiran kita kalau kita dari awal sudah ragu pada kemampuan kita disayang kita akan gagal tapi kalau kita yakin bahwa wah ini jalan keluar ya selama ini mungkin adalah jawaban dan doa saya saya meminta pada Tuhan supaya saya diberikan rejeki yang berkah yang bisa berikan keluarga dan sekarang ditunjuk sebagai pedagang WMHM sebab memeduli wah ini adalah jawaban dari Tuhan yakin berhasil semua tergantung dari kita nah bapak ibu saya ingin tekankan tentang penting rasa bersyukur saya akan bacakan ini ya bersyukur atas rezeki yang kita terima mari bersyukur atas karunia rezeki Tuhan berupa pekerjaan dan pendapatan seringkali kita mengeluh pekurang hal-hal tersebut padahal begitu banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan bersyukur dalam arti sebenarnya bukan hanya berupa ucapan tapi adalah perbuatan melakukan sebaik mungkin dari apa yang Tuhan berikan orang yang tidak bersyukur atas rezeki yang kecil maka tidak akan bersyukur untuk rezeki yang besar orang yang tidak bersyukur kepada kebaikan manusia sesungguhnya tidak bersyukur kepada Tuhan ini adalah eksensi atau hakikat yang bersyukur dan saya yakin Bapak kunci rezeki kita adalah menjadi hamba Tuhan yang patah bersyukur karena dalam kitab suci disebutkan Bapak jika kau bersyukur maka aku Tuhan akan memberikan tambahan karunia tapi kalau kau tidak bersyukur maka tunggulah pembalasanku jadi Bapak Ibu ini sebetulnya adalah kunci bebanan bahagia dunia akhirnya adalah bersyukur nah saya akan sebagai penutup berikan kunci sukses ke dalam bidai nah ini terangkum dari kata-kata UMKM apa Ibu? UMKM U nya apa? Bulet oh bulet bu ya bulet dulu dong ya jangan lutar bentar ah menyerah jadi sama aja dalam kehidupan dalam perkawinan sedikit ada masalah anak istri ini meta cerai itu apa-apaan tuh ya jadi kami cerai terus bekerja di satu gak cocokan atasan meta pindah gaji kurang bisa pindah ini orang yang tidak punya uletan pasti gagal jamin kayaknya minda air kurang lapu pindah ke ini tapi cepat menyerah disayang gagal jadi ulet adalah yang pertama kedua yang kedua mandiri ingat ini bidang usaha yang menentukan adalah Bapak Ibu sekalian gak ada bosnya bosnya adalah sendiri jadi harus mampu berdiri kawi kayaknya apa kerja keras disiplin ya karena kita yakin bahwa kita bisa berjuangkan keluarga maka harus kerja keras dan yang terakhir adalah melayani ingat Bapak Ibu mungkin jualan bisa sama tapi kita akan milih jualan yang orang melayani secara lama yang tersenyum apa enaknya sih beli pada orang yang cemberut pak beli mie sambil merokok gitu mau berapa ya mau tiga pak setelah kita beli ini pak uangnya kita akan merasa enak ketika kita bayar perduangnya bilang aduh terima kasih ya saya senang sekali kalau dapat dapat apa tukang pakir yang setelah kita bayar uang pakir terima kasih pak saya doakan sebuah perjalanan selamat aduh enak banget ya cuma bayar gitu ini didoain nah anda kan juga bisa bisa aja dong buat ciri khas terima uang lalu makasih Bapak Ibu semuanya makin berkah makanan yang bisa jadi apa makin lezat terus dimakan sama keluarga itu berbeda Bapak Ibu sentuhan pribadi makanan bisa sama-sama enak tapi kalau dibuat dengan hati dan rasa bersyukur dan melayani akan lebih lezat dan orang itu akan balik lagi itu loh ya Bapak Ibu dua perbedaan penuhnya itu penting nah senyum melayani ya ini ibu karena bukan apa Bapak Ibu sekalian melayani ini berlaku untuk semua bisnis bukan cuma di usaha kecil tapi usaha besar seperti di Semarito juga mungkin produk sama tapi pelayanan beda itu membatas teman itu mau beli di kita ya jadi melayani dengan hati ibu yang dengan rasa bersyukur nah Bapak Ibu mari duduk dengan tegang saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca ikram nih jadi kalau dari tadi saya ngomong dulu sekarang saya pikir Bapak Ibu meresapi menghayati sehingga bisa melaksanakan tolong ucapkan setelah saya mengucapkan kalimat per kalimat ikram pedagang beropak UMKM ini dalam perdagangan beropak UMKM Sumarito berpeduli kami pedagang terobak UMKM Sumarito berpeduli menyatakan tekat kuat untuk perdagang midai demi mesejahterakan keluarga dengan semangat bersyukur dengan semangat bersyukur kami akan berjuang mencapai tujuan kami untuk sukses berdagang midai semoga Tuhan yang Maha Kuasa semoga Tuhan yang Maha Kuasa semoga Tuhan yang Maha Kuasa merinduai usaha kami ini merinduai usaha kami ini menjadi rezeki yang berkat menjadi rezeki yang berkat amin 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 dengan program UMKM Sumarito berpeduli selamat menikmati terima kasih